Sewer bun, sob janda ini segar dan pedas Rasanya enak banget dan bikinnya itu gampang Kita panaskan dulu air dalam pan Kemudian kita masukkan daging sapi Disini aku campur daging sapi dan tulang sapi Nah ini kita masak dulu sampai dia lembut Jadi pannya aku tutup dulu Sembari menunggu dagingnya lembut, kita siapkan bumbunya Pakai rawit sesuka hati Maksudnya disini disesuaikan dengan selera Bagi yang suka banget dengan pedas bisa dibanyakin tuh Tapi biasanya semakin banyak cabenya semakin mantep Disini cabenya kita buangin dulu nih Tangkai-tangkainya, udah dibuangin tangkai-tangkainya Bisa kita cuci bersih terus kita sisihkan dulu Kemudian kita siapkan bawangnya Aku pakai bawang merah dan bawang putih Disini karena aku cuma pakai 500 gram daging Jadi bawang putihnya aku pakai 3 aja Dan bawang merahnya 5 siung Kita iris-iris tipis Sewer disini aku bikin yang versi simple banget Jadi udah diiris-iris dan digoreng nanti Ini gak perlu diulek Cukup diiris-iris dan digoreng aja nanti Oke ini udah selesai kita iris-iris semua Kita panaskan minyak Dan kita goreng bawang-bawangannya Kita goreng sampai dia golden brown Kayak gini Nah kalau udah kayak gini Siap kita angkatin nih Kita angkatin terus kita tiriskan dulu Oke ini udah Kita tiriskan dulu Kemudian kita buka daging yang kita masak tadi Kayaknya ini udah lembut Kita masukkan bawang yang udah kita goreng Lanjut kita masukkan bumbu-bumbu lainnya Disini aku pakai lengkuas Jahe Aku iris semua itu Kemudian daun salam Aku pakai juga daun jeruk Kemudian ini ada kulit manis Bunga lawang dan lada Kalau ada stok kapulaga dan pala di rumah Silahkan dicemplungin Oh ya itu juga aku tambahin lada bubuk Kemudian ini kita aduk-aduk Sampai dia tersampur rata Ini Kita biarkan dulu Kemudian kita tambahkan Garam penyedap dan gula secukupnya Kita aduk lagi sampai tercampur rata Kita biarkan bumbunya meresap Nanti baru diangkat Oh ya ini nih yang bikin sob janda itu the best Masukin cabai rawitnya Kalau misalnya mau colorful Kayak gini bisa divariasikan antara Cabai rawit hijau dan cabai rawit merahnya Kita biarkan dulu Sampai cabai rawitnya ini layu Bumbu meresap Dan kita angkat Taburi bawang goreng Irisan daun bawang Daun seledri Dan irisan jeruk Irisan jeruk ini sebenarnya Optional banget Karena banyak juga yang gak pakai Nah nanti kalau misalnya mau makan Tinggal kita perasin deh jeruknya Tuh kayak gini aja Kayak kita makan soto Oke sob janda kita udah selesai Ini rasanya segar Nikmat pedas Mantep banget pokoknya Makan pakai nasi putih Bisa nambah-nambah Apalagi ada lelapannya ya Tuh Wah ini Kalau misalnya dalam keadaan hangat Mantep banget Kita cobain Kita ambil dikit Bismillahirrahmanirrahim Ini enak Segar banget bun Mesti cobain deh di rumah Makasih banyak yang sudah mampir Murah rezeki sehat selalu Tuh 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 Tuh